Dan untuk mengetahui pergerakan selama hari ini pemirsa kita bergabung bersama Direktur MNC Asset Management ada Pak Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak Julita. Iya Pak Edwin, minggu ini hanya dua hari nanti bursa efek akan dibuka, sisanya kan ada libur lebaran. Prediksi Anda untuk pekan ini seperti apa? Iya, jadi setelah kita turun 1,12% sepanjang minggu lalu, nampaknya market kelihatannya akan kembali melemah. Tetapi mungkin terbatas sih Mbak ya, karena memang terus terang kita lihat ada beberapa sentimen positif di lain pihak. Negatifnya kan karena kita akan hanya dua hari, lalu juga kita lihat karakter daripada investor retail, mereka biasanya nggak mau nahan lama-lama. Mereka takut akan jangka waktu yang agak lama, tetapi di lain pihak yang positif adalah naiknya harga beberapa komunitas dan penguatan rupiah. Baik, untuk dari dalam negeri sendiri terkait dengan data, cadangan devisa dan sebagainya, apakah ini tidak bisa mendorong indeks kita? Iya, kalau kita lihat sebetulnya kenapa indeks year to date itu masih minus ya, sekitar 0,85% Itu karena memang mereka merespons daripada penguatan GDP yang tidak sebesar mereka perkirakan dari awal tahun Mbak. Makanya indeks masih sulit sekarang untuk tembus di level 6 ribuan. Apakah ini akan menggambarkan hingga nanti pembukaan setelah lebaran juga tidak mungkin akan mencapai level 6 ribu Pak Edwin? Kalau berdasarkan histori, biasanya setelah lebaran itu market akan rame, ya kan? Dan ada peluang untuk mengalami penguatan, karena memang mereka setelah liburan panjang, biasanya market akan mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat sebetulnya tahun ini kan orang berkonsumsi itu jauh lebih rame ketimbang tahun lalu kan ya, lebih padat, jalanan dan segala macam. Jadi kelihatan di kuartal kedua nanti ada peluang GDP akan lebih bagus daripada tahun lalu Mbak. Makanya itu akan direspon positif oleh market. Baik, kita harapkan memang setelah lebaran ekonomi kembali lebih pulih begitu ya dibandingkan sebelumnya. Tapi untuk transaksi asing saat ini Pak Edwin, seperti apa? Ya kalau kita lihat ada fenomen yang cukup menarik Mbak ya. Kalau kita lihat selama seminggu lalu kan asing net banyak kurang lebih sekitar 1 triliun lebih. Dan kalau kita lihat selama 2 minggu sebetulnya asing masuk cukup banyak ya. Ketika rupiah itu mengalami penguatan, artinya dolar mengalami penurunan. Nah jadi karena mereka bisa melihat wah ini bagus untuk masuk ke dalam IHC sekarang. Yang memang terus terang sudah cukup murah sebetulnya secara valuasi. Jadi makanya kita lihat asing banyak masuk. Tapi kalau kita lihat year to date, sebetulnya masih agak mengalami penurunan. Karena net banyak asing sempat mencapai 10 triliun lebih. Sekarang kurang lebih sekitar 6 triliun year to date Mbak. Baik. Pak Edwin kalau kita lihat transaksi secara keseluruhan pada hari ini apakah sudah bisa menggambarkan kepercayaan pasar saat ini kepada bursa efek terkait dengan juga laporan keuangan emiten saat ini? Pak Edwin. Ya. Jadi kalau kita lihat mengapa tadi saya katakan year to date IHC masih minus 0,8 persenan. Itu sebagai juga respon ya bukan hanya GDP tetapi kinerja kuartal 1 emiten itu kurang begitu mengembirakan. Ya contoh kita lihat saham-saham perbankan kan kebanyakan kinerjanya kurang bagus Mbak ya. Makanya investor tidak terlalu berani untuk mengambil posisi lebih besar ketika kinerja laporan keuangan kuartal 1 tidak begitu mengembirakan. Baik. Pak Edwin ada pembatasan lagi nih pada masa mudik kali ini. Apakah mempengaruhi untuk aktivitas di bursa efek menurut Anda? Kalau saya melihat justru tahun ini jauh lebih rame ya Mbak ya karena kita lihat tahun lalu itu kan benar-benar sepi lockdown ya sekarang begitu rame. Dan kita lihat di beberapa pemberitaan malah terjadi kebobolan walaupun sudah terjadi penyekatan-penyekatan ya kan. Makanya saya lihat dan itu pasti nanti akan berdampak pada ekonomi di daerah. Nah itu bagus terjadi apa namanya redistribusi daripada ke ekonomi ke daerah-daerah ya. Jadi menurut saya sih tahun ini jauh lebih bagus ketimbang tahun lalu Mbak walaupun terjadi penyekatan. Baik. Tapi ada fenomena yang terjadi pada tahun lalu meskipun orang nggak kemana-mana tapi ternyata konsumsi itu naik begitu. Karena lebih memilih mungkin belanja begitu dari rumah mungkin mobilitas nggak begitu kelihatan. Tapi apakah nanti konsumsi juga menurut Anda akan tetap sama dengan tahun lalu atau pada tahun ini juga tetap akan meningkat Pak Edwin? Tahun ini perkiraan saya itu jauh lebih bagus, lebih tinggi ketimbang tahun lalu. Karena tahun lalu kita dalam keadaan mencekam ya kan. Karena kita belum tahu nih bagaimana kita mengatasi COVID-19. Tapi sekarang kan orang sudah menurut terbiasa, sudah banyak juga yang mesti diingat orang vaksin ya kan. Lalu juga kita lihat tingkat kesembuhan juga sudah mengalami perbaikan yang sangat bagus ya kan. Jadi kalau kita lihat sekarang di tempat-tempat apa namanya, mal-mal, tempat-tempat perbelanjaan itu sekarang jauh lebih kondusif. Jauh lebih bergaya dan ketimbang tahun lalu Mbak. Tapi apakah daya beli masyarakat ini berpengaruh saat ini Pak Edwin? Kalau saya lihat tahun ini daya beli masyarakat justru lebih bagus ya kan. Karena apa? Semakin banyak perusahaan kan sudah mulai recovery, semakin banyak juga perusahaan memberikan bonus dan juga memberikan THR. Jadi tahun ini kalau kita lihat beberapa perusahaan ya, bonus-bonus mereka itu terutama BUM itu besar-besar sekali. Dan itu kemudian dibelanjakan menjadi suatu konsumsi. Jadi itu suatu berita bagus betul Mbak. Oke. Pak Edwin, ini CPO juga sedang mengalami kenaikan. Apakah ini artinya juga menjadi salah satu yang mendongkrak indeks kita? Ya, kalau kita lihat ada fenomen menarik nih Mbak terkait dengan saham CPO ya. Harga CPO sudah di atas Rp4.000-an ya. Rp4.000 kurang lebih sekitar Rp4.400. Tetapi kenapa saham CPO masih lagi? Ternyata kalau kita peliti lebih lanjut itu berdasar pengalaman tahun lalu ya. Tahun ini banyak sekali emitter CPO sudah melakukan transaksi forward. Jadi artinya mereka sudah jual untuk ke depannya. Sehingga respon terhadap penaikan harga CPO itu tidak terlalu besar. Karena mereka sudah melakukan transaksi forward. Mungkin nanti tahun depan baru akan tercapai. Jadi itu yang membuat yang agak sedikit berbalikan nih. Harga CPO tajam tetapi harga saham CPO-nya itu masih agak lagging atau tinggalan. Oke, cukup menarik ya untuk CPO. Kita akan lihat nanti saham-saham apa saja yang masih bisa dikoleksi oleh para investor pada hari ini. Pak Edwin, tetaplah bersama kami. Dan Pemirsa, kami masih akan kembali usai. Pemirsa, Anda kembali di IDX Opening Bell. Masih bersama Direktur MNC Asset Management Pak Edwin Sebayang. Pak Edwin, kira-kira untuk hari ini jelang lebaran. Apa sih sektor yang masih menarik untuk para investor? Ya, seperti report saya hari ini, riset report saya hari ini, ada beberapa saham yang menarik itu bertekad dengan komunitas. Tadi Pak saya mengatakan Medco hari ini menguat, ada komunitas saya, lalu MDKA mereka Kupurgol menguat, PINCO menguat, lalu saham sektor CPO, ALI, LSIP juga, saham informas juga mengalami penguatan. Lalu juga saham kertas terjadi rebound, CWI Kimi yang sama Indah Kiak. Lalu kita lihat ada saham berbasis konsumer, yaitu ICBP juga mengalami penguatan. Lalu juga saham berbasis pakan ayam ternak, karena kan biasa menjelang lebaran ini banyak orang butuh ayam kan ya, untuk menempat dimasak. Jadi kitalah calon pokkan pun mengalami penguatan. Itu beberapa saham yang kita lihat hari ini sangat diuntungkan dengan menjelang lebaran tersebut. Oke, pekan lalu ini cukup menarik ya, Antam paling diburu. Bagaimana dengan pekan ini Pak Edwin? Masih naik ya, hari ini pagi ini juga masih mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 1% karena adanya penguatan daripada harga emas. Ya karena ketika data ekonomi Amerika kurang bagus, data pekerjaan kurang bagus ya, sehingga peluang terjadi kenaikan sekubungan semakin rendah, makanya saham berbasis gold itu mengalami kenaikan, karena harga emas juga mengalami kenaikan. Oke, masih menarik ya untuk Antam. Ada syarat uga investasi tambah yang akan stock split. Bagaimana pergerakan sahamnya untuk hari ini Pak Edwin? Ya kalau implisit secara umum, kalau suatu saham ingin melakukan stock split itu berita bagus. Karena apa? Mereka mengantisipasi kenaikan daripada laba bersih mereka. Sehingga ketika nanti harga yang naik, itu tidak terasa bahwa sebetulnya harga naik, ketika mereka masih belum melakukan stock split. Jadi itu berita bagus. Harusnya menjadi sentimen positif. Nah dari BUMN ada telkom, dari sektor telekomunikasi, biasanya lebaran kan mobilitas untuk di telekomunikasi ini sangat tinggi ya Pak Edwin. Ini menarik nggak untuk hari ini? Kalau kita lihat, sebetulnya telkom ini agak sedikit kurang, apa namanya begini, kan sekarang orang sudah beli kota tambah ya, dan sekarang sudah banyak fasilitas komunikasi yang gratis, seperti pakai UWA chat, UWA group, dan segala macam. Sehingga kita lihat, pertumbuhan daripada telkom, saya sebagai main driver daripada telkom itu, hanya single digit, Pak. Makanya kita lihat, ya sebetulnya, walaupun terjadi hari raya gini, sebetulnya dari awal-awal, kita sudah memperkirakan bahwa terjadi kenaikan, tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, Pak. Tapi kabarnya telkom sendiri akan membagikan dividen yang jumbo, dalam tanah kota cukup besar begitu, bagaimana Pak Edwin? Apakah berpengaruh? Kita tunggu. Yang penting adalah jumbo berapa dividen PO terasionya, lalu kedua adalah berapa dividen per share-nya, nanti untuk telkom tersebut, Pak. Berarti kita harus melihat berapa jumlah dividennya sendiri ya, begitu ya. Nah, untuk sektor lain mungkin dari konsumsi, ada Unilever, nah ini sejak 2018 kan sebenarnya cenderung koreksi. Apakah tahun ini menunjukkan semacam titik terang, bahwa akan kembali naik, Pak Edwin? Ya, minggu lalu mereka sempat korupsi, apa namanya, terjadi penurunan, tetapi hari ini mereka mengalami kenaikan, karena memang adanya penyusuan bobot, Pak. Sekarang pemburu saya melakukan penyusuan bobot terhadap jumlah sumbreder di, apa namanya, persetajan jumlah sumbreder mereka di market, ya. Setelah mereka menyesuaikan hari ini, mereka mengalami kenaikan. Walaupun kita lihat, apa namanya, masih belum sebesar ketika terjadi penurunan, Mbak. Tapi trennya masih bagus nggak ke depannya, Pak Edwin? Kalau kita lihat konsumsi masyarakat terhadap sektor fast moving consumer goods itu, kelihatan agak flat, ya, Mbak, ya. Jadi, kita lihat kinerja Unilever pun di kuartal 1 kemarin kan tidak begitu bagus, sebetulnya. Baik. Pak Edwin, untuk retail, nah hari ini apa saja yang menarik? Kalau retail, saya lihat di situ ada MAPI, bitra di perkasa, ya. Kita lihat beberapa toko, mereka banyak menu, ya, kan. Lalu kita lihat juga ada, apa namanya, ada ERA, ya. Banyak orang ganti-ganti telepon, ya. Lalu juga pergi ke ISH hardware, banyak orang melakukan pembelian-pembelian peralatan rumah tangga, ya. Jadi, menurut saya sih, apa namanya, saham-saham tersebut yang banyak dihubung, Mbak. Oke. Tapi untuk MAPI dan contohnya ERA, ini sebenarnya kenaikan sahamnya, begitu, dan juga menariknya saat ini apakah juga dipengaruhi oleh laporan keuangannya atau euforia jelang lebaran saja saat ini, Pak Edwin? Prospek daripada kenaikan GDP tadi lebih bagus, berarti mendorong tingkat, apa, GDP per kapita semakin membaik, sehingga daya beli orang semakin meningkat. Makanya itu didukung oleh kejajah fundamental, Mbak. Bukan hanya sekedar euforia saja. Oke, baik. Pak Edwin, terima kasih untuk rekomendasinya hari ini dan juga berbagai informasi tadi, Pemirsa Direktur MNC Asset Management Pak Edwin Sebaya.